Intro Belum lama ini Nikita Mirzani kembali dihinggapi isu kedekatannya dengan duda keren Glenn Fredley. Bahkan hubungan mereka pun kian dekat sejak Niki berani memposting foto kebersamaannya dengan mantan kekasih aura kasih itu. Lantas seperti apa sosok Glenn di mata Niki saat ini? Masa sih dia ngembangin aku? Sama Glenn Fredley dibanggain ya. Ya seneng lah. Dia kan senior ya. Penyanyi juga, musisi juga yang bagus, yang karyanya bagus-bagus semua gitu. Ya seneng, bangga. Terima kasih kakak Glenn. Meski baru terungkap foto kebersamaan mereka, Niki mengaku kalau kedekatannya dengan Glenn memang sudah berangsur lama. Lantas, jika sudah mengenal lama, benarkan Niki masih trauma pada Samuel Riza dan belum siap membuka hatinya untuk Glenn. Peran saya belum pernah buka-bukaan loh sama dia. Mau ya, mau ya? Apa ya, ya mungkin karena Niki sama Glenn Fredley kenal sudah hampir 7 tahun ya. Kita suka ngobrol intens dulu sebelum dia pacaran sama siapa namanya, ya itu. Kita sering ngobrol gitu. Dan Niki juga sering tukar pikiran sama dia, suka curhat gitu. Dan Niki kalau ngomong memang apa adanya, nggak mau ditutup-tutupin. Kenapa Niki nggak mau ditutup-tutupin? Karena Niki mau dia juga ngasih inputnya betul jadinya. Kalau masih ada yang Niki, aku tuh sebenarnya gini, 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 gini. Nanti dia juga ngasihnya kan setengah-setengah gitu. Kayak gitu sih. Emang Niki mah selalu jadi diri sendiri aja. Jadi apa adanya? Disayangin syukur, dibenci, ya Alhamdulillah gitu. Meski demikian, rupanya janda beranak 2 itu rupanya selalu mendapat dukungan serta pesan positif dari Glenn. Pesannya selalu bilang, selalu jadi diri kamu sendiri, that's it. Udah. Udah.